Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terjadinya insiden tersebut yang dalam korban jiwa, seorang anak wanita berusia 1,7 tahun, itu terjadi saat pasang laut. Dan memang pasang laut sudah kondisi, pada saat pasang akan turun seperti itu rekan sirta. Di mana pada saat terjadi insiden, korban tinggal bersama neneknya di rumah keluarganya. Sementara kedua orang tua korban sedang mencari nafkah sehari-hari. Seperti biasa memang anak ini dititipkan kepada neneknya ketika kedua orang tua korban bekerja mencari nafkah. Namun pada saat kejadian, nenek korban yang bernama Erlis, 48 tahun, tidak menyadari ketika hendak mengambil botol minum ke dapur rumah, dia membiarkan si anak tersebut duduk di keras bagian depan rumah panggung. Karena sementara pasang sudah naik dan korban terjatuh. Ketika si nenek kembali dari dapur, dia sudah kaget tidak mendapati lagi putunya berada di keras rumah, seperti itu rekan pirda. Untuk korban sendiri, berapa lama korban ini tenggelam hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak di sana? Baik, rekan pirda. Selanjutnya warga sekitar yang mengetahui korban telah tidak ada karena nenek-nenek seris, korban langsung melakukan pencarian dan menemukan sekitar pukul 15.45. Korban ditemukan di tepi air laut, tepatnya di bawah kolong dapur rumah tersebut. Di mana korban sebelumnya terjatuh di teras depan. Dia juga hampir tersawah arus pasang laut ke arah laut, seperti itu rekan pirda. Dan korban ditemukan di kedalaman sekitar 1 meter lebih. Kalau di total, normalnya dari jembatan biasanya itu sudah hampir mencapai 1,2 meter. Seperti itu rekan pirda. Lantas Arjuna, atas ini-sini ini, apa langkah hukum yang diambil oleh pihak kepolisian sempat? Apakah pihak keluarga juga melaporkan atau seperti apa informasinya? Saya rekan pirda, sesuai keterangan yang kami ikut dari kapol sekbelawan kompol Daniel Jepri Nebaho, pasalnya langsung diturunkan untuk melakukan full bucket dan pemeriksaan terhadap taksi-taksi. Di mana dari tubuh korban memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, seperti itu. Dan kemudian, full bucket belawan menyarankan juga kepada keluarga untuk dilakukan autopsi terhadap korban. Namun, kedua orang tua korban tidak setuju dilakukan autopsi. Karena memang keluarga mengiklaskan dan saya kini itu karena memang jatuh ke dalam genangan banjirof. Karena memang kelalaian, tersebut kelalaian, seperti itu. Baik, itu tribunas. Pagi tadi juga sudah dimakamkan di pemakaman di Gudang Arang, Keluangan Belawan 1. Dan polisi juga sudah mendatangi TKP dari malam, melakukan ulah TKP, dan ke atas nama-nama saksi, dan membuat suat pernyataan atas permintaan korban bahwa tidak dilakukan. Bisum. Seperti itu, Rutan Berinda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Arjuna Pakar, atas laporan Anda. Dan tadi, Tribuners Arjuna juga sudah menghimpun keterangan dari Irwansyah, Perang Kepeling T-19, Melati, Keluangan Belawan 1, dan juga Lurah Belawan Bahagia Ali Mukti. Berikut liputannya untuk Anda. Setelah beberapa jam, sekitar 1 jam setengah, pencarian membuahkan hasil. Si korban didapatkan di kolong rumah pas di dapur. Bang, itu posisinya air lagi pasang, Bang, ya? Posisi air lagi pasang, sedang berjalan mau surut. Itu kira-kira, Bang, kalau dari jembatan ini berapa senti di atas, Bang? Sekitar 80 sentian. Jadi antara 1 meter dengan 80. Jadi, himbawan di situ memperingatkan kepada kita bahwasannya, dari tanggal 2 sampai tanggal 9 itu, Bang, memang pasang rob akan tinggi. Jadi dihimbang kepada warga untuk waspada, terutama listrik, dan juga perhatian lainnya. Karena pasang pada saat ini memang sangat tinggi, tidak terprediksi. Yang saya ketahui sebenarnya, yang meninggal itu baru ini. Ini pun kan mungkin termasuk usibah juga. Karena secara tidak langsung memang ada kelelahan kita juga. Nah, sebagai orang tua yang menjaga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!